Intro Di luar acara Kick Andy, saya sering mendapat pertanyaan. Di manakah dan bagaimanakah nasib atau perkembangan narasumber yang pernah hadir di acara ini? Banyak orang ingin tahu, sesudah tampil di acara Kick Andy, lalu apa yang mereka lakukan? Bagaimana perkembangannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka hari ini saya mengundang kembali beberapa narasumber yang pernah hadir di acara ini Dan tentu saja kita ingin tahu bagaimana perkembangan kegiatan yang mereka lakukan Tamu pertama kita adalah Siti Fawzana Siti Fawzana atau lebih akrab dipanggil Bu Yan Apa kabar Bu Yan? Baik Senang sekali bertemu Bu Yan ya Alhamdulillah Pertemuan pertama kami tahun 2011 Jadi artinya 6 tahun yang lalu ya Iya Monggo Dipun Pinara Iya Tapi omong-omong Bu Yan sekarang umur berapa ya? 72 Masih mengajar enggak? Masih Mengajar di mana? Di SMP Negeri Satu Parakan sebagai guru honorer Ngajar apa? Matematika Tunggu-tunggu dalam usia 72 tahun kan harusnya Ibu pensiun Tahun 2007 1 Januari pensiun Nah terus kok masih ngajar? Demi anak-anak saya bisa makan, saya harus kerja keras Emangnya anak-anak Ibu ada berapa? Sekarang baru 29 Jadi banyak yang bingung ini anak 29 Nanti jelaskan soal anak ini menarik Nanti kita ceritakan ya Tapi saya mau tanya lebih jauh Kalau anaknya 29 Padahal waktu saya datang ke sana Itu anak-anaknya bukan cuma 29 Ada ratusan Apakah anak-anak yang ratusan itu juga masih ada? Masih sudah kuliah Pasien dari Puskesmas Puskesmas Matematika Tunggu dulu Ini anak pasien Baik Bagi yang belum pernah mendengarkan cerita tentang Bu Yan Ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini Usia senja tak menyurutkan langkahnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Dialah Siti Fauzana Atau biasa disapa Bu Yan Di daerah tempat tinggalnya di Dusun Ngempon Lor, Kelurahan Parakan Wetan, Kejamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah Nama Bu Yan sangat dikenal Wanita parubaya berusia 72 tahun ini Telah berjasa bagi orang-orang penting dan berpendidikan tinggi Bu Yan merupakan seorang guru matematika dari keluarga sederhana Ia sangat peduli terhadap pendidikan anak Indonesia Ia menunjukkan kepeduliannya dengan mendidikan Puskesmas Matematika di rumahnya Siang hingga malam hari Dengan penuh kasih sayang Bu Yan tak henti-hentinya Membagi ilmu matematika kepada anak-anak mulai dari usia SD, SMP, hingga SMA Banyak anak-anak dididiknya yang berasal dari keluarga kurang mampu Saat ini ada 19 anak asunya yang masih menjadi tanggungannya Meski bukan orang kaya, Bu Yan mampu memperjuangkan anak-anak putus sekolah Kepeduliannya membantu anak-anak yang kurang mampu tak lepas dari kisah masa kecil Bu Yan yang susah Berkat dedikasinya, banyak anak-anak didiknya yang berhasil juara Olimpiade Matematika tingkat nasional maupun internasional Tak sedikit pula anak asu Bu Yan yang berhasil lulus perguruan tinggi negeri Bahkan hingga S3 di luar negeri Salah satunya, Nanang Susianto Yang kini telah menjadi dosen matematika di Universitas Gajah Mada Nanang tinggal bersama Bu Yan sejak dirinya duduk di bangku SMP Kala itu, Nanang berasal dari keluarga kurang mampu dan nyaris putus sekolah Berkat didikan dan asuhan Bu Yan, Nanang berhasil hingga S3 di Belanda Kini, walaupun telah pensiun, Ibu Yan masih tetap mengajar matematika di SMP Negeri 1 Parakan Guna mencukupi kebutuhan pangen anak-anak dan uang kos Dengan penuh semangat, Bu Yan tak pernah lelah membagi ilmu matematikanya demi mencerdaskan anak bangsa Waktu saya datang ke Temanggung, saya melihat di tempat Bu Yan Itu begitu banyak anak-anak yang belajar matematika Di halaman depan, di ruang tengah, di dapur, di dekat kamar mandi, sampai di sumur Serius ini, serius Serius, saya juga kaget-kaget begitu banyaknya Dan rumahnya itu kecil, sederhana atau sangat sederhana Menampung segitu banyaknya anak-anak Nah karena itu kemudian saya datang membawa donatur ke sana Tadi kalau Bu Yan kaget-kaget Diam-diam kami membeli rumah Beberapa Rumah jaraknya dari Bu Yan Kemudian kami rapikan Kami isi dengan bangku-bangku tempat tidur Dan kemudian kita kasih ke Bu Yan yang waktu itu kaget Yang saya ingin tahu apa manfaat pemberian rumah untuk Bu Yan waktu itu Anak-anak saya yang dulu tidurnya di lantai Di meja, di kursi Sekarang separuh sudah bisa masuk Tidur di puskesmas Separuhnya lagi gimana? Ya masih di rumah yang sewa Baik, jadi ini memudahkan Ibu juga Kalau saya lihat ajar-mengajarnya juga sudah lebih rapi Lebih tertip, lebih ada fasilitas ya Iya, sekarang bertambah Membuka pasien untuk SD Dan alhamdulillah kami punya pasien 80 orang Tunggu, tunggu, tunggu Kenapa sampai disebut pasien dan kenapa dinamakan puskesmas matematika? Kesehatan masyarakat bagi mereka yang tidak tahu matematika Mereka merasa susah Mereka merasa jenuh Saya bawa pulang untuk menjadi sehat kembali Jadi mereka yang masih belum mengerti matematika Itu masih sakit? Iya, masih Dan kita berusaha untuk bisa Karena matematika sangat penting sekali Saat ini kalau boleh tahu Sudah berapa banyak anak-anak yang Menimba ilmu matematika di tempat Bu Yan? Baru 29 Artinya yang langsung dibiayain Iya, langsung dibiayain Dengan menggunakan uang Bu Yan Iya, sebagian hasil Sebagian kerja saya di sekolah Kemudian ada saudara-saudara ini yang baik hati Untuk mengirimkan uangnya Sekedar bayar SPP sedikit-sedikit Saya kembali ke masa lalu Bu Yan itu kan nampung anak-anak Ini anak-anaknya siapa yang ditampung? Anak-anak yang tidak mampu ekonominya Siapa saja? Waktu mereka belajar di Bu Yan Apakah mereka tetap membayar? Enggak Gratis? Gratis Kisah Bu Yan sendiri menarik ya Bu Yan Pernah jadi pembantu rumah tangga ya? Iya, pernah Emang orang tua Bu Yan Miskin Kerjanya apa? Ya, zaman dulu enggak kerja Buruh-buruh aja Sehingga untuk Membiayai pendidikan Bu Yan Bu Yan jadi Saya jadi pembantu rumah tangga Siapa saja yang mau ambil saya Untuk membantu Tidak usah bayar Tapi dibayari sekolah saya Bu Yan sendiri pendidikannya sampai Tingkat apa? Aduh, Pak Andi itu Malu saya seharusnya Saya hanya PG SLP 8 bulan di Magelang Karena Mau kuliah Ingin hati kuliah Tapi Enggak punya dana sama sekali Belum ada biaya siswa Sehingga saya ambil langsung PG SLP Matematika PG SLP itu ada pendidikan guru Untuk SLTP Iya Kalau belajar di tempat Bu Yan Belajar matematika Ini kita bedakan Jadi Bu Yan masih mengajar di sekolah ya Iya, masih Tapi di rumah juga Masih memberikan LES atau pengajaran matematika Iya Kalau di rumah ini Syarat untuk bisa belajar di tempatnya Bu Yan ini apa syaratnya? Mau kerja keras aja Mau kerja Mau belajar sungguh-sungguh Itu aja syaratnya Nah sekarang ini dari mana aja Murid-muridnya? Dari Daerah sekababaten Temanggung Kemudian Kalau Liburan Pernah putra Bapak Ali Sadikin Keluarga Metro ini Datang ke Parakan Sampai dua minggu Nah ini ya Bu orangnya Bu Iya Itu orang baik atau tidak? Oh baik sekali Amat sangat baik sekali Nah tentu banyak diantara Penonton disini maupun di rumah Yang bertanya-tanya Bagaimana sampai tahun 2011 Saya bertemu dengan Ibu Yan Ini gara-gara bocah Angon bebek Yang tampil di acara Kick Andy Nah siapa dia Dan bagaimana ceritanya Kita rehat sejenak Ikuti terus Kick Andy Bilang bu Saya sudah tidak bisa sekolah lagi Saya mau pamit Terima kasih